Nah ini persoalan smartphone pakai app mencari Qiblat, ini Gus Baha ini nggak bakalan tahu ini. Karena HP Gus Baha itu masih jadul. Whatsapp aja Gus Baha itu nggak punya. Komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya nggak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya nggak tahu kalau itu terkenal. Saya nggak punya WA juga nggak mau dengar. Nggak punya WA Gus? Nggak punya sampai sekarang, nggak punya. Kayaknya liwat adik. Ada yang bertanya, kenapa sih perlu mendirikan masjid Indonesia di Belgia? Soalnya di tanah air, masjid itu kan banyak di mana-mana. Nah salah satu persoalan klasik dalam relasi antara agama dan negara adalah masalah izin mendirikan rumah ibadah. Kaum minoritas sering mendapat kesulitan. Ini nggak cuma terjadi di Indonesia. Di Eropa, di Amerika, dan Australia justru terjadi berbalik kondisinya. Kalau muslim mayoritas di Indonesia, maka begitu di luar negeri bertukar tempat menjadi minoritas di Australia, di Amerika, dan di Eropa. Dan seringkali muslimnya minoritas di negara-negara tersebut kesulitan membangun masjid. Saat mengampu mata kuliah Islamic Law di kampus tempat saya mengajar di Australia, di Monash University, saya bertanya kepada para mahasiswa, setuju ke Anda kalau ada proposal pembangunan masjid di lingkungan Anda tinggal? Nah salah satu mahasiswa saya, orang bule ini dia menjawab, oh nggak masalah, tapi tolong jangan didirikan di sebelah rumah saya. Nah jadi kelas pun ramai, jadi boleh, tapi jangan di sebelah rumah saya lah. Nah memang sulit mendapatkan izin mendirikan masjid di Eropa, Amerika, dan Australia, dan terjadi pro dan kontra, seringkali berujung kepada pengadilan. Nah kenapa ini terjadi? Nah ini teman-teman di tanah air mungkin perlu tahu, banyak penjelasannya. Ada yang merasa harga rumah dan tanah itu menjadi turun ketika ada masjid berdiri di wilayah mereka. Jadi ini alasannya alasan sekuler, alasan ekonomi, bukan anti-Islam. Ada pula yang merasa bahwa kalau masjid berdiri, maka wilayah sekitar itu menjadi bising oleh suara azan pengajian. Ini beda dengan di tanah air, yang masjid itu berlomba-lomba, kenceng-kencengan suara azan gitu ya, suara loudspeaker di masjid tanah air. Di negeri maju dan berperadaban tinggi, tingkat kebisingan itu diatur oleh negara. Dari suara kenalpot, tetangga berisik urusan seks, jadi seksnya nggak masalah, berisiknya yang jadi persoalan gitu kan. Sampai urusan rumah ibadah, itu level of noise-nya itu diatur oleh negara. Ada juga yang protes, masjid berdiri, karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, ya di luar negeri, orang Islam itu susah diatur. Parkir sembarangan di sekitar masjid, sehingga akses jalanan itu menjadi terganggu ya. Malum saja, mereka itu kan ke gereja kan umumnya hari Minggu saja. Umat Islam itu sehari lima kali datang ke masjid, plus hari Jumat, dan dua hari Raya. Jadi betapa banyak penduduk sekitar itu masih terganggu. Mereka bilang, apa-apa nih nih, kalian ke masjid kok tiap hari. Kami saja ke gereja cuma seminggu sekali. Itu pun jarang kan begitu. Nah, jadi memang ada beberapa persoalan-persoalan. Kenapa kemudian kita perlu mendirikan masjid di Eropa atau sekarang di Belgia ini. Di sisi lain, ada gelombang imigran muslim yang masuk ke Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, kalau kita ke luar negeri, pertama kali yang kita cari saat masuk ke wilayah asing itu adalah arah Qiblat. Nah, setelah urusan Qiblat beres, baru urusan perut cari makanan halal kan gitu, kayak bahan-bahan ya. Nah, jadi Qiblat dulu baru urusan perut cari makanan halal. Nah, nggak seperti di hotel-hotel di tanah air, yang ada tanda panah di kamar sebagai penunjuk arah Qiblat, di hotel-hotel negeri barat itu nggak ada. Nah, dulu ada rombongan Qiai nih, ceritanya nih, Qiai Zastro nih. Ada rombongan Qiai dari Batam ke Eropa. Terus mereka tuh berdebat selama perjalanan mengenai arah Qiblat. Ya, karena nggak ada tanda di hotel itu. Jadi ada yang dengan ijtihadnya tetap mengarah ke barat sholatnya, seperti ketika masih di Indonesia. Padahal sudah di Eropa. Ada juga yang memutuskan, ya sudah, daripada bingung, takut sholatnya salah Qiblat dan nggak diterima, saya selama di Eropa nggak bakal sholat. Karena nggak yakin arah Qiblatnya. Nanti saja di kodo, kalau udah pulang ke tanah air. Nah, jadi udah biar yakin, biar mantap. Ada lagi yang sholatnya menghadap ke anak tertentu. Yang penting yakin, Tuhan itu ada di mana-mana. Pokoknya asal aja. Nah, masalahnya para Qiai itu nggak ada yang bawa kompas. Jadi nggak tahu arah Qiblatnya. Syukurlah, sekarang di smartphone kita itu udah ada aplikasi, apps, mencari Qiblat. Jadi perdebatan para Qiai di atas itu selesai ketika ada mahasiswa NU yang sekolah di luar negeri dan aktivis PCI NU yang membawa smartphone dan menunjukkan kepada para Qiai, ini luar Qiblatnya. Jadi kecanggihan teknologi menyelesaikan perdebatan para Qiai. Nah, ini persoalan smartphone pakai apps mencari Qiblat, ini Gus Baha ini nggak bakalan tahu ini. Karena HP Gus Baha itu masih jadul. WhatsApp aja Gus Baha itu nggak punya. Nah, untunglah beliau itu alifiki. Jadi nanti Gus Baha pasti punya ejitiat sendiri dalam menyelesaikan masalah arah Qiblat. Kalau Habib Prof. Kuresihab, itu sudah canggih HP-nya. Kalau mantan Menteri Agama, mantan Dubes loh. Kalau Gus Baha kan masih desa. Nah, ini. Nah, jadi dari cerita di atas, kita itu paham. Kehadiran masjid di negeri Eropa, Amerika, Australia itu jadi sebuah anugerah. Di kehadiran ini kalau ada orang yang ngadil, itu hukumnya juga gusur ilmu. Ilmu juga gusur. Nah, misalnya kalau kamu ingin ini, ya bagus, maka ada anak Umar, waj. Ya mungkin, kalau ada orang yang ada, kalau ada orang yang ada, kalau ada orang yang ada, kalau ada orang yang ada ilmu. Kalau ada orang yang ada, apa? Oh, ya orang yang ada orang yang ada ilmu bareng. Mula, ini benar Nabi. Hukumnya di jalan, baru saja Nabi itu lucu. Inka na akhalal aynen. Terus, ya Nabi ngintikannya gitu. Menyebut beberapa sifat, fawwa li syarif bin sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi itu ada seni ini. Jadi bergaya hukum, terus Nabi ngintikan, pokoknya nak miripikinya, tenang. Tapi Nabi orang ngintikan hukum, pokoknya nak miripikinya. Makanya ulama al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir, DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan, sekarang kalau ada nekasiri yang tidak diakui oleh pihak keluarga suami, itu anaknya somaris taura. Ketika DNA membuktikan itu anaknya. Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti yang dituduh mantan menteri, bohong juga-suga kan. Misalnya terkenal di Selungi Ruhin kan tidak ada rebutan kan. Karena nak mati kan kelotohan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno, ada warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi, ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab, hukumnya fekih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fekih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu, khisap itu meyakinkan. Orang meyakinkan, gerhana itu tidak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Itu ngawiti ini pas menitih itu benar. Lama gerhana itu benar. Ilmu meyakinkan itu, kok mau ingkari itu bangku ini. Faham? Tapi kalau percaya khisap, ya keliru menenai. Itu saja, pas menghitung di wamuk buju ini, utangi jatuh tempoh, pas menghitung, meleset. Lalu, ilmu mesti objektif, lalu tidak menghitung. Siapa yang menjamin ilmu itu objektif? Ilmu ini objektif, tidak menghitung. Ini masalahnya kan, ada masalah juga kan. Padahal, rakyat di sini, tidak di sini terakhir. Faham ya? Melani tinggi ini, ia anak itu tol ibin. Ini jelas wonton takbir, jika khisap kot i berhadapan dengan ru'yah, itu menang khisap kot i. Khisap kot i itu adalah khisap yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli khisap itu sepakat. Nah, beda dengan kita. Kita ini ahli khisapnya, Alhamdulillah, ratu sepakat. Si tak menisak derajat setengah, si tak wudu menirong, derajat. Alhamdulillah, itu kok khilaf. Itu menghitung khilaf, malah repot. Faham ya? Dan malah ini, kalau saya suruh, anak iswani dari orang Islam, itu kudu percaya hukum. Karena ilmu, tidak percaya, itu kudu. Ini kalau contohnya. Kalau contohnya, kasus-kasusnya orang Alim, saya tidak tahu, itu kuyunannya orang Alim. Kuyakinan bumi bulat-bulat. Tidak, kuyakinan modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas, di Texas, Amerika, yang Kakbah pas dibawa. Faham ya? Itu sholatnya, mula-mula di tempat-bulat. Apa yang ngalah, apa yang ngidul, orang bodoh. Kalau ada jarak, itu ada rubuk. Malah ini, kalau dikisap, falak itu diwari rubuk. Mula-mula jarak, wajah yang ngulang, lalu rubuk. Kalau seperempat. Seusnya seperempat, tidak ada jarak. Misalnya bulat-bulat lah. Bulat-bulat, kalau kakbah ngisar, seperti polduor. Itu sholatnya, mula-mula di. Kira-kira pilihannya. Kalau itu kan, mula-mula di tempat, mengetan, 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 mengetan. Lalu, kalau ada rubuk kan kita, misalnya. Ya kan, sama kan? Kalau ada rubuk kan kita, 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 itu Syed Muhammad pernah ditanya. Kifaya Syed, Tusholifiteksas. Maksudnya, ini adalah sholat yang teksas, mula-mula. jadi, ini ngulon, ya boleh, mengetan, tapi aku, mengetan. Jadi itu, jadi goyuanan ulama. Lu, umpomo kita nuruti ilmu, nuruti ilmu, madep, maksudnya nuruti ilmu, yang jenis madep. Indonesia lah, sholat madep, mengetan, tidak boleh. pada akhirnya kan sampai juga. Lah, rebat. Dan bumi, bulat-bulat, yang madep dia, gersara kan. Sampai juga kan. Lalu, madep ngalor, yang ada alasannya. Sampai juga kan. Wah, itu ada yang ada ilmu. Lalu, ada ilmu, ada hukum. Ada tetap hukum. Faham ya? Tapi hukumnya, kadang-kadang, aku duduk langgar. Mereka, kalau mau imani teman-teman, hukumnya, itu anti ilmu. Mereka, kadang ada ayat, faenamatu walu, fathamawajuwa. Misalnya, orang perang, sholatnya, bebas madep, kebila. Orang sholat, perjalanan, pesawat, sholatnya, bebas madep. Mereka, kadang Allah, yang menganggupi ilmu, madep dia, tidak rapuh doai. Faenamatu walu, fathamawajuwa. Lalu, itu pengirahan. Tapi Allah di beberapa contoh, di mana kita tidak harus madep ngulon. Itu sholat sunat di syafar, sampai sholat di syedatil, kau. Kalau kita ini, sunat pengirahan, jadi ada hukum, ada ilmu. Misalnya, hukum ini, ini rasa tersinggung, biasa. Hukum ada ilmu. Misalnya, aku gobloknya, raka ruwan. Dibu, ya gobloknya, raka ruwan. Dua sejoli, podo-podo, direputasi, goblok. Wajib di anakkan, ngapaloh, Quran, atau pinter, matematika. Ini dia yang wajib, itu hukum. Tapi, coro elmu, gak mungkin. Udah, surah mungkin, abad. Jadi, kebodohan itu, berlanjut. Apa? Apa? Aku selamat. Yang aku lalu, guru sepuh. Ini, aku mondok, bapak ini, rapat lalviah. Gobloknya, raka ruwan. Anak ini, dipondok. Guru ini, aku kelecung, gobloknya, bapak ini, gombok tiru. Mesti, aku menurut. Hukum dan ilmu, beda. Beda. Akhirnya, kita sebagai kia ini, tetap mau ulang. Tapi secara ilmu, yakin. Tidak beda jauh, sama bapaknya. Mesti, mesti, mesti. Apa? Apa? Terus keyakinan, tidak usah merubah hukum. Ya, raka. Terus, lalu, kira-kira, goblok, bapak ini, raka itu, raka di tenang. Tidak mirip bapak ini, ya. Hacer. Lalu, ada hukum, ada ilmu. Ya, biasa. Ada nabi, nanti kadang, takhoyyaru linutofikum, feinnal irka dasas. Tapi, anak rabi, saya wedok, yang bambah, saya ngapik. Kadang, wata elak, saya niru. tapi nabi kadang menikahkan surah bapak-bapakan sementing baca yabe tapi masalahnya kalau sering dibantah janganlah gus sesuai sifat sini karena nabi baca era gelam yang gelam yang rasa sesuai di sifat nabi ya teman yang kaya gus gus juga alim benar kan gampang akhirnya kriteriannya kan yang gelam kan ya maksudnya orang-orang yang sidik-sidik meni sunnah rasulnya ya repot karena ini misalnya sunnah rasul yang kawin aku hafal hadisnya tungkah ulmar atuh liarbain orang wedok dinekau pertimbangkan empat hal lijamaliha wa nasabiha orang yang inginan di diniha wa maliyah wa sabiha terus fatfar bidadit din maksudnya orang wedok dinekau empat hal pertimbangkan agamanya baik raini nabi menghentikan wajah maliha ayu wa hasabiha nasabnya baik coba ayu turunan kiai pinter terus yang lamar kriter ngelek anak ewang biasa dia ini percaya sunnah rasul tapi nanti ini yang sesuai empat kriteriai yang nanti mati jadi sapa akhirnya kan gue lihat yang sederajat kan agar cahil ya misalnya ngamar ngelek kan misalnya yang ngurah pati nasab yang ngelamar ngelek nasab nah itu sudah ketika punya anak ya harus ada narjet yang ada teman-teman anak aku seperti itu jadi gede ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan menemplek kan orang itu ilmu orang tidak bisa mungkiri gen mungkiri apa gen bahwa gen itu ada pengaruhnya itu ilmu tapi secara hukum orang itu didik anak terus ngelamar terus ngelamar terus urib seperti itu itu biasa ini biasa ini biasa faham itu ileng-ileng itu seperti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam secara ilmu orang itu mungkin jujur mungkin orang tapi ketika orang lanang mau jujur kalau dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan islam kalau tiap orang tidak senang yang medok terus ngelapor yang medok selingkuh itu ajur-ajuran faham itu disebut kul falillah iluhut jadul balik jadi sampai mikir pokoknya ngeronten riwayat kudujian dengan iman contoh ketiga ini ini rungok nontonan kalau niyati takarop ilawah kalau tidak ada kepentingan dan ini menghibur yang ketiga ini baik bagi anda dan ini hadis saya ulang-ulang ini hadis kulu umati mu'afan illal mujahirin kabe umatku itu di sepura pengeran kecuali orang yang di sepura pengeran misalnya orang zina di sepura pengeran maling terang-terangan itu kan tidak maling ini tidak maling kalau orang zina di sepura pengeran itu berjina cerita orang itu berjina maling cerita kabe umatku bisa di sepura kecuali yang di sepura pengeran di sepura pengeran misalnya maksiat ditutupi pengeran terus pengeran itu malah di sepura di sepura pengeran terima kasih terima kasih terima kasih